Ini Overture, perfect match Cuma hanya sedikit, nge-stun aja Masih belum ada t-fight yang cukup parah kayaknya Iya, masih santai banget Masih celik-celik ya, tarik ulurnya cukup kuat sih Kalau kita lihat tadi Sempat ada beberapa yang low Tapi dari pihak Yang melakukan inisiasi pertama Dari pihak siapa, pihak berwajib Kok pihak berwajib? Jangan dong, susah, bawa-bawa pihak berwajib Dan di sini Onyx Sport Dan juga War of Fire, mereka gak mau terlalu maksain Mereka juga mungkin kayak masih agak ragu untuk Follow up kali ya Wih, tapi sudah mulai dibuka kali ini Baru diomongin Dan sudah ada tables update yang mulai dibuka kali ini oleh Seorang Link, tapi mulai datang si W Yang jalannya masuk kali ini Masih bisa survive dari seorang si W Dan bahkan fansnya Dia tertipal begitu saja, tapi kali ini mulai dikejar Fansnya, dia sudah mulai hilang Ceweknya juga sudah mulai hilang kayak TZ3 Sudah mulai hilang dari Orafire Onyx sudah melihat ada bukan yang cukup Menyakinkan kali ini Dimajuin lagi, tapi ternyata enggak Dia pakai Vengeance-nya Dan bahkan tadi aku pikir ceweknya Bakal hilang cepat, tapi ternyata masih ada Sasa yang tiba-tiba masuk hardguard-nya yang melindungi Untuk inisiasi yang dilakukan oleh Phoenix Sebenernya itu bagus banget, apalagi kita Bawah oleh Anti-Match kali ini si W udah mengeluarkan Rising Duit, TZ yang bakal menjadi korban kali ini Tapi oh my god diincar ternyata Sama Rasinya Dan langsung disan Fatal Link Wacat 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 Itu kalau nggak diikat, kayaknya malah dia yang Bisa kabur sih dari Chow-nya Walaupun belum tentu ini ya, meninggoy ya Dari ceweknya ya, karena damage-nya juga masih Belum besar dari Chow-nya Iya, dan kita lihat di Ares Medall-nya di arah bawah Dia langsung cutting lane aja Cutting lane Uranus Dan Phoenix sudah mulai masuk kali ini Enggak, ternyata masih ditahan Masih bisa menahan serangan dari tiga member Onyx Di arah atas Sedangkan lihat kaburnya Bakal coba untuk nunggu dulu Cara Turtle kali ini Turtle mereka yang pertama Apakah akan diganggu Terus sudah mulai melihat Mengintip Ada retri sih, jadi harusnya aman banget Sedangkan dari Link-nya Gak memilih untuk maju Masih 20 detik-an tadi untuk retri-nya Tapi Menjadi satu keuntungan juga Untuk TZ yang mendapatkan Touret di arah atas Sama-sama tidak ingin Kehilangan Turtle-nya doang Tapi pengen dapat di Touret-nya Tapi di arah bawah lihat Thrust-nya Mulai debunking kali ini Jangan patah Link-nya konek langsung Thrust-nya hilang begitu saja Si W Langsung clearing Minion aja di arah bawah Dan langsung ambil buff ya Sampai beramal Oh ini si W baru bener Fokus farming banget sih Oh oh Tyrant Revenge-nya Masih belum mengenai core Dari Team Onyx Sports Malah dibalikin lagi Oh oh Dan dia malah yang harus tumbang Sebenarnya Karena dia gunain Ultinya Atau Tyrant Revenge Eh Tyrant Rage ya Untuk mengusir ke arah Atapult-nya Iya Tapi sayang banget Itu udah ada 3 member dari Onyx Yang udah ngumpul dan Mana cumi-cumi lucu itu Ternyata gak ada siapa-siapa Gak ada yang perfect Fans-nya masih Mau ambil buff birunya Karena sudah mulai muncul Sebentar lagi Sedangkan Tartal di 15 second Masih mencoba untuk Nge-pop damage aja Tidak mau teamfight Karena tidak ada buff biru kali ini Dari Link-nya Fans-nya juga diam-diam Menakutkan ya Gak ikut fight Gak ikut fight Tapi farming terus Farming-nya jalan terus Dan dia selalu main deck Untuk dapetin double buff Iya kan hyper carry banget Enggak, maksud aku kan Kalau teamfight sih Terus sudah menggunakan ultinya Masih ada retribusi Tapi cewek yang dapat Ternyata dan bakal Fatal Link-nya Terkena 2 hero Tapi lihat masih ada 2 upgrade juga dari TZ Tapi menghidap oleh ceweknya Ceweknya masih ada harga juga Terhadap orang Angel-nya Phoenix Mau maju ke arah belakang Enggak ternyata Masih dikejar Ternyata sama cewek Kali ini bakal mundur Dengan Ternyata Revenge Dan seorang Phoenix Gak gak bakal bisa survive 2 Hilang dari Aura Fire Itu teamfight yang bagus banget sih Untuk Onyx Esports Di area Turtle Tapi Link-nya masih hidup Iya, tapi mereka dapetin turtle Mereka dapetin 2 Member Aura Fire Dan ini bikin fans Gak bisa kemana-mana Mau gak mau dia harus Rotasi untuk Nge-cover lane lain Bener Nah ini seperti yang aku katakan Walaupun aku suka hero Link-nya Tapi kayaknya di early game Justru malah Onyx-nya loh Yang dapetin 8 Harusnya Harusnya Link-nya yang lebih agresif Harusnya Link-nya yang lebih agresif Oh tapi kali ini mulai-mulai dibuka Dengan Dating Duel Fatal Link-nya baik banget Begitu saja Dua hilang lagi dari Aura Fire Ini gak bagus sih Satu poin doang yang dikantongin sama Aura Fire Sedangkan Onyx Esports udah Ya cicil-cicil Jadi 10 Nambung Nambung Sekarang karena tidak ada bug biru Dari Link-nya Dari Link-nya Bakal ditinggal aja Dan kumpanya bahkan Gak sanggup Gak sanggup Gak sanggup Gak sanggup Gigit-gigit Dari Lord yang muda juga Untuk Team Onyx Dengan Retribution-nya Dari Cloud Dan bahkan Masih di bawah menit 12 Masih enteng banget Walaupun di bawah Kayaknya dapet Split Push juga Dari Link-nya Dan Sesuai yang Cornet bilang Memang Push yang cukup mudah Untuk Team Onyx Esports Karena Balik lagi Link Bener-bener butuh buff birunya Untuk Teamfight Kalo gak dia gak bakal punya energi Untuk nge-spam Deviant Sword-nya Boros mananya Energi Ah iya energi maksudnya Baranya putih ya Hmm Dia kayak funny Oke Lord ya Sudah mulai berjalan dari mid lane Tyran revenge-nya Hanya terkena katapult Dari Minion-nya Masih mencoba untuk Dispam aja Ambrellanya Rasinya Langsung dapetin 2 Fataline-nya Dan bahkan langsung ada blessing 2 dari cewek-nya Sudah ada Heartguard juga Tapi lebih milih untuk dapetin Turit dari mid lane-nya Dan tanpa kayak Speraldanya Dapetin 1 hero lagi Mencoba untuk waktu maju Tapi liat gak Mereka lebih fokus ke arah base turret-nya Dan game pertama OnDigi Sports Langsung